Persiapan kedatangan logistik pemilu 2024 telah dilakukan oleh sejumlah KPU, termasuk di KPU Tanjung Jabung Barat. Kali ini, gudang logistik khusus menyimpan bahan logistik KPU, yang mana ini dapat terlihat sebuah ruko dua pintu di jalan Prof. Sri Sudewi Parit Gompong, disiapkan KPU Tanjung Barat untuk menyimpan barang logistik pemilu. Ketua KPU Tanjung Barat, Emrum, saat dijumpai di ruang kerjanya membenarkan, jika persiapan untuk kedatangan logistik pemilu telah rampung sesuai aturan. Yang mana KPU telah menyiapkan ruko dua pintu untuk tempat penyimpanan logistik pemilu. Khusus tahap satu ini, kedatangan logistik yakni jenis bilik suara berjumlah sebanyak 4.080 bilik suara. Sedangkan kapan tibanya bilik suara di gudang logistik, Emrum menyebut masih dalam perjalanan menuju kota Kuala Tunggal, sebab logistik bilik suara didatangkan langsung dari Jakarta dengan menggunakan jalur darat atau diangkut menggunakan mobil truk. Untuk persiapan logistik tentunya kita sudah menyiapkan ya persiapan terutama kudang logistik. Sedangkan di mana kudang kita sudah di jalan masuk Tunggal, jalan balik kompong. Sedangkan kita sudah menyiapkan dengan persikunan selainnya. Intinya sekarang ini KPU Tanjung Barat sudah siap untuk menerima logistik yang masih. Itu kapan bakal logistik nyampe sini? Maksudnya dari Jakarta, hari Apu? Nah kalau yang di, ini kan kita komunikasinya kan ke provinsi ya kan. Jadi di provinsi sudah menyampaikan kalau logistik itu sekarang sudah mulai bergerak. Bergerak dari penyedia ke kita itu kan. Mungkin sekarang masih dalam perjalanan. Untuk logistik disini kan apa baik? Kalau logistik informasi yang akan datang yang pertama ini nanti bilik. Cuman bilik aja bang. Bilik suara ya. Kita kan kalau logistiknya kan banyak kita. Tahu satu ini kan. Mungkin untuk awal ini yang masuk ini bilik dulu. Nah nanti bermacam-macam logistik itu kan. Nanti ada kota suara, segel, tinta. Akan banyak nanti tuh. Cuman tuh tahap awal ini, terima ini maksudnya bilik suara. Lebih lanjut, Emru menambahkan pihaknya juga telah menyiapkan petugas keamanan dan pemasangan alat kamera pengawas atau CCTV. Adapun pengadaan logistik tahap pertama meliputi bilik suara, tinta tanda khusus pemilih, dan alat untuk mencoblos. Kebutuhan ini menyesuaikan jumlah TPS, sebab Tanja Barat terdapat 1.020 TPS yang tersebar di 13 kecamatan. Bahkan nantinya berbagai tahapan pemilu 2024 masih cukup panjang. Dan sejumlah tahapan telah dijalankan oleh KPU Tanja Barat sesuai dengan aturan PKPU. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.